Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat Salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi dan koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau disebut PIKOBAR Ada pun fungsi utama tempat ini berkaitan dengan disaster atau bencana Common Center memiliki kecanggihan teknologi seperti video analitik, CCTV yang bisa digunakan untuk menghitung atau meng-counting jumlah Fungsinya untuk melihat titik-titik mana saja yang padat termasuk kerumunan masyarakat Ada beberapa data informasi yang kita masukkan ke dalam website khusus untuk PIKOBAR Dengan alamat PIKOBAR.jabarprof.go.id Ada beberapa informasi mulai dari hub hub apa saja berkaitan dengan COVID-19 Kemudian status terkini mengenai penerita ataupun pasien COVID-19 Kemudian hal-hal lain juga ada informasi mengenai berita-berita penanganan yang dilakukan oleh perjalanan Oke Pak, selain hal-hal yang memang sekarang kan khususnya soal penyakit, yang bisa didapat di kawasan ini apa saja Pak? Ya, jadi fungsinya memang cukup banyak di komen center selain tadi COVID-19 Di dalamnya juga ada fungsi utama berkaitan dengan disaster Karena kadang-kadang kita ketemu sama Jawa Barat ini juga Andara yang berbicara makanya fungsi utama Kita juga berkaitan dengan berbicara Selain kita juga berkaitan di analitik CCTV yang sudah kita lengkapi dengan Buat menghitung, untuk meng-counting jumlah sehingga kita bisa tahu titik-titik mana saja yang padat Dan termasuk perlumunan masyarakat Dan kemudian hal lain yaitu kita bisa mendeteksi mobil-mobil mana yang berbicara pajak Kita akan melengkapi nanti fiturnya dengan langsung mendapatkan notifikasi kepada polisi Sehingga bisa meningkatkan pendapatan pajak Kemudian kita juga memonitor berkaitan dengan media sosial Trendnya seperti apa, terus kemudian apa sih yang menjadi hambatan Termasuk pelaporan yang dari kota dan kabupaten kita masukkan ke dalam Kita sebut nama integritas di CRM Sehingga semua laporan nanti bisa jadi monitor juga oleh pusatnya Jadi di komen center ini selain tadi ada pusat komando ya Juga ada ruang profesional untuk temen-temennya JDS, PLD itu bekerja Kemudian selain itu juga ada beberapa ruang meeting dan ada wahana publik Ya yang nanti bahagian kita akan mulai tanggal 21, serta bagus dengan acara BPD Dan wahana publik itu nanti juga ada studio yang menginformasikan mengenai potensi Jawa Barat Dan juga program-program di kita yang di mana Sedikit Pak dijalanin soal JDS itu apa Pak? Dan siapa yang disini? Ya jadi JDS, Jabatan Digital Services atau kalau di Indonesia ini pusat bayaran digital Yang kita bentuk tahun lalu adalah unit di bawah dinas komitmen Dan di kepala yang ada kepala PT Dan kemudian selain ASN juga ada rakan-rakan kundang digital Untuk mengisi ataupun juga menghasilkan sisi kundang digital yang ada di Jabatan Kerja mereka apa aja? Kerja mereka itu pertama kita lihat kan tadi ada beberapa program utama kita Seperti Sapa Warga kita juga membuatkan aplikasi Sapa Warga Nah teman-teman juga yang membuatkan mulai dari Mendesain interface-nya supaya sesuai dengan kebutuhan Airway yang kebutuhan masyarakat Terus kemudian juga ada GDC lain Ya itu berkaitan dengan konten, komunikasi Supaya kita bisa menginformasikan program-programnya digital Atau program-program lain yang ada di Jabatan Barat Dan juga ada developer dan ada data analis Jadi kita juga menganalisis data-data untuk kepentingan Berapa anggaran yang diteluarkan dan berapa lama Kursus Kompang? Ya kalau beberapa aplikasi malah kita bikin dalam waktu 2 hari Seperti PIKOPAR itu PIKOPAR itu kita bikin dalam waktu 2 hari Dan ada yang memang kita bikin prosesnya bertahap ya sesuai dengan kebutuhan Kita biasanya rutin 2 minggu sekali itu diperbaiki Kalau si komen senternya Pak berapa lama? Kemarin kira-kira 3,5 bulan Berapa anggaran? Anggarannya untuk konstruksinya sekitar 4 sekian Nah sisanya mungkin untuk aplikasi atau peralatan? Ya untuk aplikasi dan peralatan seperti video walk, kemudian hardware Mau kalau progresi ke Bupatan Sop tadi nggak pas? Ya untuk komen senternya Nah kalau yang tahun lalu kan sudah kita bangun 4 ya Nah tahun ini ada 9 Nah saat ini sedang tahapan untuk ditender Setelah kemarin dari Perkim kan harus ngecek DED-nya Digital Engineering Design Jadi tahun lalu kita udah bikin DED-nya Sepertinya IPA Pak? Iya sepertinya IPA Sembilan ini gimana? Nah saya kurang hafal ya semuanya Tapi ada beberapa Seperti misalnya di Kabupaten Asi Terus kemudian ada di sekolah bumi Lebih ke masalah tempat atau karena infrastrukturnya Pak? Ya ada infrastruktur kemudian 3 tempat termasuk SDM SDM? Iya 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 Terima kasih